Tadi yang Pak Faiz singgung ya Pak Faiz? Yang terpenting itu kedaulatan diri Sehingga kita bisa mengukur Seharusnya ini berapa lama Sering saya bilang kuncinya orang hidup itu dua Tahu diri dan tahu batas Tahu diri itu tadi ngerti Aku ada di mana, posisinya di mana Tujuan hidupku apa, itu bagian dari tahu diri Besok mau apa, dan lain sebagainya Yang kedua tahu batas Jadi tahu batas itu kita bisa mengendalikan Keinginan-keinginan kita Kita bisa ngontrol diri kita sepenuhnya Itu bagi saya tahu batas Banyak kegelisahan kita hari ini Justru sebabnya adalah Kita lupa batas kita Tidak tahu entah itu terlalu rendah Atau terlalu tinggi Jadi kalau ingin bahagia Bagi saya ya kuncinya dua tadi Tahu diri dan tahu batas Ngomongin tujuan itu kan Kalau di filsafat ada teleologis ya Pak Faes ya Tentang bagaimana pentingnya tujuan Menentukan tujuan Nah kita itu kan Anak muda sering Ya jalani aja Sehingga sering Dari milih jurusan kuliah salah Karena sekedar jalani aja Milih istri salah Padahal ini fatal Seumur hidup Terus milih pekerjaan juga Kadang salah karena Yuk dijalani dulu Nah itu menentukan tujuan Kalau kita mau dari filsafat itu Apa sih Pak Faes? Jadi ada satu filosofi yang saya suka Salah satu favorit saya Dari Kanjeng Sunan Kalijogo Jadi menurut saya ini menarik Untuk jadi Cara kita menetapkan tujuan Kalau bahasanya beliau Angeli Anangeng Orakeli Apa tuh? Angeli itu kita mengalir Seperti anak-anak tadi Tapi Orakeli tidak tenggelam Jadi tidak tenggelam itu berarti Kita tidak Tidak sekedar air kemana Kita ke situ Jadi kita mengalir ikut arus Tidak melawan arus Melawan arus itu mungkin Anti dengan situasi hari ini Anti kemajuannya Anti teknologi Ini melawan arus Berarti Ikuti Tapi kita punya prinsip Orakeli itu berarti Kita ya tidak mengalir saja Kita Dengan mengalir itu Kita menetapkan tujuan Tapi tujuan yang tidak Melawan arah Tujuan yang menyesuaikan Dengan situasi Peradaban sekeliling kita Jadi berarti Dibutuhkan dua keahlian Memahami situasi Dan memahami diri Memahami situasi tadi Untuk mengalir Biar kita tahu Ini zamannya memang Zaman seperti ini Nah Orakeli tadi Berarti kita memahami diri Aku punya prinsip Aku punya target Aku punya idealisme Aku punya ini Untuk biar kita Tidak sekedar ikut saja Jadi Kalau prinsipnya Hanya mengalir saja Ikut saja Ya kalau pas Alirannya beres Membawa kita ke yang baik Kalau alirannya negatif Kita terbawa ke yang negatif Nah itu Tujuan itu Kita Pelajari Pak Faiz Atau kita menentukannya Ada dari luar Oh tujuan itu harus Seperti ini Seperti ini Atau enggak Dari dalam justru Kita menentukan tujuan kita Dua-duanya Jadi Apa keinginan kita Yang itu Bahannya mungkin Dari luar Makanya Tambah banyak ilmu Tambah luas-luasan Mungkin tujuan kita Lebih bagus Misalnya kita Belajar ini Belajar itu Terus akhirnya Kita Oh kalau begitu Tujuan hidupku Yang bagus itu ini Nah itu Dari dalam Keputusannya dari dalam Tapi bahannya Dari luar Jangan hanya Dari dalam saja Enggak membaca ke luar Enggak mencari bahan di luar Nanti kita sempit Atau Hanya nyari luar saja Tanpa pendirian Ya nanti akhirnya Kita bingung sendiri Tadi itu Mengalir ke tempat yang Enggak jelas Tapi ke tempat Enggak jelas tadi Makanya Penting menurut saya Iya Dari luar Semua itu Pelajaran-pelajaran Terus Keputusan milih Itu di kita Jadi Bahaya kalau kita Enggak memutuskan sendiri Pada akhirnya Biasanya kita Gadaikan Pilihan itu Ikut pilihannya Orang lain Orang lain begitu Berarti saya baik begitu Wah itu Bahayanya kadang-kadang Enggak cocok dengan kita Biasanya melahirkan Kegelisahan-kegelisahan Kerumitan-kerumitan Hidup Karena Ternyata yang kita target Itu enggak nyambung Dengan situasi kita Bahaya juga Kalau kita Enggak mau yang luar Sama sekali Yang tadi Itu nanti kita Sumpit Seolah-olah hebat Padahal enggak Seolah-olah canggih Padahal banyak yang Lebih bagus dari itu Nah itu yang disebut Angeli Anangi ngora keli Jadi mengalir Tapi enggak hanyut Enggak tenggelam Tapi tetap berjaulat Jadi kita itu Orang yang Otentik Tapi enggak egois Jadi diri kita sendiri Tapi enggak menang-menangan Enggak merasa diri Sudah paling baik Kita tetap Mau belajar Mau dapat Masukan Kalau ininya Pak Fahes Tapi Tau batas itu Pak Fahes Itu kan Sesuatu yang Sulit banget Kadang kita tuh Begitu sadar Oh kayaknya batasnya Segini Terus ada aja Alibi-alibi Entah dari dalam diri Atau luar Dari orang-orang Yang bikin kita Oh enggak Masih Oke lah Oke Jadi memang Tau batas itu Nanti banyak Berhubungan dengan Kesadaran diri Jadi Kita baca diri kita Kita terima Apa adanya Kita sadari Potensi kita Terus kita optimalkan Itu nanti hubungannya Dengan batas Karena saya enggak ngerti Batasku Enggak ngerti situasiku Akhirnya apa Target ini Kemungkinan hanya Melahirkan kekecewaan Jadi melahirkan Kegelisahan Jadi bukan berarti Kita salah Bercita-cita Cuma Kita Kurang realistis Cita-cita kita Karena kita Kurang cerdas Membaca diri kita Posisi kita Jadi itu Kemudian pentingnya Ya kita Memberi waktu Untuk diri kita sendiri Jadi kita harus Itu tadi pentingnya Mukha sabat Afakur Membaca diri Jadi ngerti Oh Aku ini orangnya Pemarah Maka aku hindari Situasi-situasi ini Itu namanya Tau diri Aku sulit Kalau jadi guru Misalnya Aku ini ternyata Kalau ngomong Sulit memahamkan orang Ini tahu diri Jadi guru itu mulia Tapi Saya tidak Matok jadi guru Bukan berarti Saya tidak ingin Menyebarkan ilmu Tapi aku tahu diri Aku ngomongnya Tidak bagus Mungkin aku lebih Manfaat kalau Di sini Bukan di situ Itu namanya Ini hidup semacam ini Menurut saya Lebih membahagiakan Tapi jebakannya itu Kadang Pak Faiz Kalau anak muda itu Sekarang akhirnya Overthinking Jadi akhirnya mereka Terlalu berpikir Berlebih Dan tidak pernah Menemukan sikap Apalagi melangkah Untuk memulai sesuatu Itu banyak banget Tengah malam itu Waktunya Anak-anak muda itu mikirin Jadi overthinking itu Menurut saya Bagian dari ketika Orang Tidak sadar Tentang dirinya Tidak tahu Tentang dirinya Overthinking itu Orang yang Mengerahkan Daya pikirannya Di situ Tentang sesuatu Yang dia sendiri Mungkin sulit Memecahkannya Difikir terus Tidak diputus-putuskan Muter Terus di situ Tidak ada jalan keluarnya Nah Di antara orang Tahu diri itu Dia sadar Batasnya Ini memang Masalah rumit Aku bukan ahlinya Berarti ya sudah Stop Itu menurut saya Salah satu Solusinya Overthinking itu Itu malahan Kita tahu diri Sudahlah Memang bukan wilayahku Kalau Katanya Konfusius kan Kita menemukan Yang pas Yang cocok Itu kan Jalannya tiga Ada meniru Orang lain Ada berpikir Sendiri Ada ngalami Sendiri Oke Nah Yang pertama Ini mudah Enak Yang kedua Ini berat Kayak mikir Dari overthinking Tadi Yang ketiga Ini pahit Kata Konfusius Ngalami Tabraan dulu Baru belajar Oh berarti saya Enggak boleh Itu kan baik Jadi yang Pengalaman ini Baik Nah yang kedua Yang berpikir sendiri Refleksi sendiri Ini berat Memang Enggak semua orang Bisa Kalau kita Enggak sadar Kapasitas kita Akhirnya Overthinking Gelisah Terus Tentang dirinya Ada jalan Paling mudah Meniru Jadi orang-orang Yang mungkin Menurut kita Baik Kita idolakan Ya disebut mudah Juga Enggak terlalu Juga Kadang-kadang Kita salah Idola Juga bisa Meleset Tapi ini Maksudnya Tidak mengerahkan Daya berat Seperti Seperti Kita Overthinking Tadi Bermikir Kok Guruku Yang ini Kok nyaman Ya Enak Saya tiru Saja Lebih enak Ini Lebih ringan Kita tinggal mengambil Yang Insyaallah Kalau kita Asal Enggak salah Pilih Ini yang disebut Mudah Jadi kalau saya Memahami diri Seperti itu Juga tadi Kita sulit Saya batasnya Dimana Boleh Kalau bahasa Akademinya Nyari benchmark Saya kalau jadi Kayak orang itu Mungkin bisa Nah ini mudah Kalau saya Meniru beliau Yang Hanya seperti itu Misalnya Hanya dalam tanah petik Mungkin saya mampu Kalau sekedar Jujur Tawaduk Saya bisa Tapi kalau yang Hafal Quran itu Saya tidak mampu Jadi Meniru Lebih mudah Tapi kalau Berpikir sendiri Kadang-kadang Memang perlu Kapasitas tertentu Berat Tapi bagus Kalau bisa Kalau Bahasanya Anak muda itu ATM Amati Tiru Tapi modifikasi Agar Sesuai kita Jadi Ada yang ditiru Itu lebih mudah Memang Cuma Kuncinya Memang Awas Salah pilih Yang ditiru Begitu Salah idola Nanti Kayak tadi Akan melahirkan Masalah baru Itu berarti Balik lagi ke Batas kita Dalam nge-fence ke orang Ya Pak Faiz Nanti ada hubungannya Dengan itu Kita itu kan Sebenarnya Makhluk yang Sangat terbatas Kalau apa saja Kita pikirkan sendiri Sebenarnya Kita tidak akan Bisa hidup Kopi ini saja Kalau saya sambil Mikir Ini jadi Capucino Kayak gini Bahannya apa Terus Gambarnya bisa Kayak gitu Caranya Gimana Itu mungkin Kita gelisah Sendiri Ada masalah Senambah problem Jadi Kita harus ngerti Kapan direm Anda Ayo Memang saya Anda ahli kopi Jadi Sudahlah Yang ini Tidak usah Dipikir Oh yang itu Tidak usah Ini penting Menurut saya Untuk anak-anak hari ini Yang sering Terdistraksi Oleh isu-isu Medsos Isu-isu Yang apa saja Nyampe ke kita Terus kita pikirkan Dan kita Berusaha Untuk Komentari Apa saja Terus kita Komentari Itu yang menurut saya Mungkin Akan jadi masalah Dalam hidup kita Itu bagian dari Overthinking Harusnya kalau kita Tidak mikir Tidak apa-apa Kok Siapa kita Tapi kita Memaksa diri Untuk komentar Untuk ikut mikir Akhirnya Sebenarnya Yang Kena dampak Efeknya Malah kita Sendiri Kita jadi Gelisah Kita jadi Tiba-tiba Punya masalah Baru Bahkan Kadang-kadang Punya musuh Yang baru Karena beda perspektif Nah itu karena Kemampuan Rem tadi Yang kurang pakem Jadi Ada Kalanya Kita begitu Ada isu Oh ini bukan Wilayah saya Ya sudah Ada kalanya Gitu saja Mungkin banyak hal Jadi lebih baik Begitu Kalau saya Bilangnya Kalau kita sering Overthinking Jangan-jangan Kita ini bakat Untuk sekolah Filsafat Karena Filsafat itu Kan mikirin Sesuatu yang Menurut orang Berlebihan Ngapain kamu mikirin Hal-hal Bisa begitu juga Atau juga Sebenarnya Tidak filosofis Tidak filosofis Karena filsafat itu Cinta kebijaksanaan Kebijaksanaan itu Orang yang ngerti Kapan maju Kapan mundur Itu bijaksanaan Kapan harus berhenti Kapan harus lanjut Sehingga ya Tidak akan Overthinking Tidak akan Overthinking Jadi makanya Kalau ada orang Wah Filosof itu Ngeyelan Tidak bisa kalah Kalau debat Kalau ada orang Sangat ngeyelan Bagi saya Malah bukan filosof Justru dia Tidak tahu diri Dia tidak tahu Titik kebenaran Dimana Yang saya harus Berhenti Oh ini sudah Jadi Kalau orang ngeyel Itu kan Salah benar Dia ingin menang Kalau orang tipenya Ini bagi saya Malah bukan filosof Justru filosof itu Orang yang mau Oh iya Engkau lebih benar Itu bagi saya filosof Dia mau berkomitmen Pada kebenaran Bukan pada ego Nah Kalau berdamai Dengan orang Yang mungkin Lebih benar Itu Relatif mudah Ya Pak Pak Tapi berdamai Dengan orang Yang salah Ini Problem kita Di mesos Kita sudah tahu Salah Kita benerin dia Tapi dia ngoton Iya Jadi memang Ngobrol dengan Orang yang Ngotot Yang cara Berpikirnya Pokoknya Pokoknya Itu ujian berat Iya Itu sulit Kita yang Enggak bisa Dipiru tahu Pokoknya ini Jadi Itu Titik Kalau Bahasa saya Titik ketika Kita harus Kayak bahasanya Al-Quran itu Rasulullah kan Pernah juga Diingatkan oleh Allah kan Inakala Inakala Tahtiman Akbab Engkau Bukan engkau yang Memberi hidayah Tapi Allah Tugas kita Cukup menunjukkan Menurutku yang Benar ini Menurut saya Yang baik Begini Monggo dia Menanggapi apa Sudah Sebenarnya Di luar kuasa kita Sudah Makanya Nabi itu kan Di beberapa Kesempatan kan Sering bilang Apakah sudah Aku sampaikan Itu maksudnya Ya sudah Sudah aku sampaikan Perkoro nanti Kamu ikut Apa enggak Ya sudah Di tanganmu Masing-masing Jadi menurut saya Titik bijaksanannya Adalah Kalau dia memang Gelas yang tertutup Yang enggak bisa Ditambah lagi Atau Pintu yang tertutup Yang enggak bisa Dibuka lagi Ya sudah Yang penting Sudah kita ketuk Agar dia membuka pintu Bahwa ditutup terus Ya monggo Dan mungkin Bukan soal Kitanya Tapi lebih ke soal Waktu ya Mungkin suatu hari Dia akan Mikirin apa yang Kalau bahasa agama Itu mungkin Ya siapa tahu Allah ngasih hidayah Pada saat Dari kita Tapi cuma Loading aja Pancingan Jadi jalannya kita Tapi tidak saat ini Suksesnya Mungkin kayak tadi Ya Kayak tadi Orang nemu kebenaran Kadang-kadang bukan Dari kata-kata Tapi dari pengalaman Yang dia alami Mungkin peristiwa apa Membuka mata dia Oh iya Berarti Temanku dulu Benar yang dikatakan Begini Mungkin akan ada Makanya Saya sering bilang Pak Faiz Yang jauh lebih penting Dari memberikan Pesan yang baik Adalah memberikan Kesan yang baik Agar kesan baik itu Nempel Sehingga suatu hari Orang itu Ingat kepada kita Itu dulu Omongannya salah Tapi kok kesannya baik Jangan-jangan Benar tuh omongannya Jadi biar Tidak muncul Mental Mental Block yang kita Terus Kayak WA itu kita Diblokir oleh dia Oh iya Emang Kalau kesannya buruk Oh iya Pantes Emang orang salah Karena memang Kesannya juga buruk Kesannya buruk Terus kita Diblokir Ya itu penting Untuk kita hari ini Karena hari ini kan Jamannya memang Bagi saya Digital itu kan Era komunikasi Yang cirinya Hari ini itu Antara lain Tindakan komunikasi Lebih penting Daripada makna Komunikasi Kalau hari ini Gimana tuh contohnya Jadi orang Yang penting Aku komen dulu Yang penting Aku kelihatan dulu Ini kan tindakan komunikasi Tidak mikir Maknanya Isinya Efeknya Dan lain sebagainya Yang penting Hadir dulu Iya Beda Kalau kita ngobrol Gini kan Kita sambil mikir Milih kata yang enak Jangan-jangan Nabi Tidak berkenan Itu kan Kalau langsung Gini kan Ada mekanisme otomatisnya Tapi di medsos Kesadaran ini Jarang muncul Jadi yang penting Orang tampil dulu Karena orang Khawatir dianggap Tidak ada Jangankan itu Kadang berita Teman sakit Semuanya harus Tampil Mendoakan Tidak cukup Satu orang Mari bersama-sama Kita doakan Tidak gitu Semua Kadang cuma Dikopi Paste aja Dari atasnya Dikopi Karena dia takut Kalau tidak muncul Di situ Jangan-jangan Dianggap Tidak peduli Jadi Itu saya ngerasain Di grup pasal Kalau ada berita duka Kalau kita Tidak ikut komen Padahal Padahal mungkin Kita yang tidak komen Diam-diam Ngirim fatah Diam-diam Mendoakan Tapi kan Rasanya Koyok Belum Peduli Kalau belum Hadir secara fisik Itu yang saya sebut Tindakan komunikasi Dianggap lebih penting Daripada makna Dan kedalaman komunikasi Itu Makanya pentingnya Kita Mengatur segalanya Termasuk memberitahu Yang baik-baik Termasuk Perilaku yang Untuk dicontoh Tidak sekedar Isi yang kita omongkan Itu nanti Jadi Memberi Tuntunan Tidak sekedar Memaksa Dan lain sebagainya Jadi Situasi-situasi Penting kita hari ini Karena Generasi Era ini Menurut saya Generasi yang Tidak bisa hidup Tanpa jaringan Tidak bisa hidup Tanpa medsos Tidak bisa hidup Tanpa HP Dan lain sebagainya Mungkin beda dengan kita Zaman saya Masih Ada era Tidak ada listrik Ada era Cuma radio Saja Sama tape recorder Zaman itu Jadi Seandainya Tidak ada listrik Saya bisa membayangkan Masih bisa seneng kok Dengan melakukan ini Tapi generasi hari ini Mungkin tidak bisa Dan akhirnya jadi Aneh aja Melihatnya Pak Fahis Karena Teknologi itu Kan dibikin Untuk Memudahkan kita Dalam Berkomunikasi Tapi justru Di media sosial Kesalahpahaman itu Justru lebih Besar Dan lebih mungkin Dan pas ketemu Justru Hilang itu Kesalahpahaman Dan banyak paradoks Kayak teknologi informasi Itu kan sebenarnya Alat komunikasi Kayak HP Harusnya Semakin canggih Alat komunikasi Semakin kita Tersambung Tapi hari ini kan Alat komunikasi Semakin canggih Semakin kita Terisolasi Dunia sosial Kan semakin habis Setiap orang Asik dengan gadgetnya Sendiri Kadang-kadang kita Ngobrol berdua Kalau gini yang satu Pegang HP Ngadep sana Satu pegang HP Ngadep sini Jadi padahal Fasilitas komunikasinya Canggih Tapi kualitas komunikasinya Turun drastis Nah itu situasi kita Hari ini Penting untuk refleksi Jadi yang saya bilang tadi Kita muka sabai Bukan berarti Terus kita balik Kalau gitu Tidak ada teknologi saja Tidak mungkin Peradaban Tidak mungkin Dibalik Arahnya Terima kasih